Intro Yo dan Halo teman-teman Kembali lagi dengan saya Kak Davi di game Free Fire Battleground lagi Ya di game kali ini saya bakalan ngasih ke kalian sensitivitas terbaru saya Dan disini bagi kalian yang udah kangen gameplay saya barbar atau gameplay saya main cari lutan sama Agung atau Agung Bros Yang channelnya bisa kalian cek di deskripsi ya Ya saya sama dia itu kan terkenal sebagai tab global ngelut dari musuh ya Nah disini juga saya bakal ngasih tau langsung anunya ya sensitivitasnya Jadi sensitivitasnya itu semuanya udah tetap menurut saya udah bagus semua Kecuali yang bisa kalian rubah itu cuma ada satu yaitu lihat sekeliling doang Yang lainnya udah tetap Dan bagi kalian yang mau stay di channel ini Langsung subscribe ya memang ya kan Oke sambil sebagai kalian nonton gameplay saya ini Bisa kalian langsung subscribe ya Bantu share juga dan rame itu channelnya BTW ini saya turun di graveyard bernagung dan disitu ada satu orang Dan disini saya dapat beberapa kills Disini saya dubbing ya seperti biasa Gak mungkin saya main sambil ngomong gitu Eh gak mungkin coy Nah disini saya langsung ngelotanya Saya sangat diambil bawah karena di atas itu udah ada musuh ya Nah BTW disini sensitivitasnya bagi kalian yang penasaran Bakal saya kasih tau di tengah-tengah atau ya sekarang aja deh Bakal saya kasih sekarang sensitivitas saya Ini langsung saya kasih skripsetannya ya Ini bisa langsung kalian praktekin Bagi kalian yang bilang mirip wawan MKS Emang settingan saya dari dulu kayak gini coy Settingan saya dari dulu kayak gini disini yang saya rubah Cuma sensitivitas 4 kali skopnya Dan 4 kali skopnya itu emang sengaja saya copy dari wawan MKS Disini kadang sedikit ngeframe ngeframe saya mau maaf ya Dan disini gameplay saya kebanyakan itu gak terlalu kepakai Sensitivitas lihat sekelilingnya Tapi yang lainnya masih tetep kepakai kok Aman Oke disini saya masih looting-looting santai Emang agung bakalan saya skip Waktu saya ketemu musuh aja Ya disini karena saya Di depan itu ada musuh Dan disini saya lihat musuh Nah disini saya pakai XM8 Disini saya cari musuhnya Saya tadi sempat nembak dan saya lihat musuhnya di bawah Dan disini sengaja gak keseskop Dan langsung saya arahin Dan itu contoh sensitivitas Lihat sekeliling dan boom Enak banget coy sumpah Bisa dilihat enak banget buat nge-nockin atau nge-kill musuh Dan disini masih banyak musuh Dan bisa kalian lihat aja gameplay Disini sengaja saya pakai HP 90 Gak pakai shotgun Karena biarin enak juga buat kalian ngeliat gameplay Lihat atau gameplay sensitivitasnya ya Nah bisa langsung lihat aja disini saya lagi buat sama Mbak Kidi Ya disitu tadi Mbak Kidi sempat nge-kill satu orang Disini saya sempat-sempatin ngeloot gitu Entah kenapa Saya seneng banget suruh ngeloot gitu kan Dan disana katanya masih banyak orang Masih ada satu orang lagi Dan ya suruh majuin aja Kita rasa aja karena kita butuh lootan dari mereka Jadi kita rasa aja karena kita butuh lootan juga kan Jadi dia ada di posat pump situ Saya pikir saya mau ke belakang Tapi orang itu kan di dalam Jadi dia langsung warna ke Mbak Kidi Dan bisa langsung di finish sama Mbak Kidi Udah langsung di finish sama Mbak Kidi Dan disini langsung saya skip bagian ini Saya looting cuma sebentar Dan ada orang lagi nanti disini naik mobil Dan dia salah milih musuh coy Jadi gak saya skip ya lah Orang cuma disitu kok Disini lootingnya cepat banget Emang entah kenapa Kalau duta looting itu cepat Disini saya dapet tas 3 Dan ada mobil datang Nah ada mobil datang disini Nah disini dari sensitivitas Lati-lati bisa dilihat Enak banget coy Tuh Wah ngaranya udah sih Dio doain enak banget gak bong So disini saya dapet 1 kill Masih dapet 1 kill Dan saya sempat revive Dan nanti disini Saya pindah Ngelootnya disini agak lama ya Emang duta looting itu lama Jadi saya skip aja lah Ya disini Saya udah selesai ngeloot Dan bakal ada mobil datang lagi Itu ada mobil Dan saya denger dia berhenti Saya langsung ngambil atas Untuk ngambil kepalanya Dan disini lagi-lagi Sensitivitasnya tuh enak banget coy Bisa kalian wajib coba dah Pokoknya enak banget Disini langsung saya rush Dan nanti dia udah warna Mbak Kidi Dan disini sisa 1 Mbak Kidi kenok Dan untuk kedua kalinya Dia kenok Ayah saya sempat Ke orang yang kenok ya Jadi disini Meskipun saya tanpa face Tapi saya masih bisa hidup Dan saya berhasil revive Mbak Kidi Untuk yang kedua kalinya Wih inget Mbak Kidi Kedua kalinya Bisa kalian Ya nanti kalau orangnya datang Bisa kalian bully lah So global kenok ini Dan ya karena disini Saya udah dapet kill juga Agung dapet kill juga Atau Mbak Kidi dapet kill juga Saya looting Lootingnya lama Jadi saya skip lagi Karena looting lama Ya disini udah Saya selesai looting Dan tadi ada suara orang war Dari rumah ayam itu Dan saya Mbak Kidi langsung datangin aja Karena ya Satu kiri itu sangat berharga Dan karena di atas ada S kepal Saya pikir tuh orangnya di atas Jadi langsung saya mau kan Main selonong ke atas Ayo lah Saya gak tau kalau ada musuh Dan ternyata di dalam main Langsung saya turun Dan ada musuh Dan ya Bisa dilihat Itu lumayan Untuk jamsu-jamsu juga Enak banget Saya memang sengaja Jepat SMG Di sini Pokok Penempatan posisi Posisi lagi-lagi ya Itu sangat berpengaruh Dan disini ada orang lagi Bisa dilihat Dan disini saya nge-refer Bagi dulu Tiga kalinya loh Coy Nah bagi diingat bah Tiga kali bah Saya sempatain Salah set on set Berjantung Segan ya Nah ini tiga kali Ingat bah Tiga kali bah Karena setelah ini Ya cuma Gimana ya Gak jelas gitu Di sini Udah looting-looting Jadi bakal saya skip aja Karena looting itu Lama Lama-lamain Ya disini Saya udah ada di Bima Sakti Udah ada zona kedua Kalau gak salah ya Saya masih kill 6 Dan bahkidi katanya Ngeliat musuh Jadi saya langsung datengin Saya datengin Daripada Bagi dia nge-kill Semua kan sayang Saya gak dapet kill Dan disini katanya Orangnya ada di atas bukit Tapi saya cari Norinya gak ketemu Dan Saya baru liat Nah saya Skup-skup Dan tinggal orang itu Ada di sebelah kanan Saya gak ngeliat Nah Disitu Saya Ngain yang kanan Dan last hit Thank you Bahkidi Dan disini pun Bahkidi dapet last hit Ya Saya udah dapet Dapet banyak Dan disini last hit Ya seperti biasa Duta looting Langsung ngeloot Langsung cari lootan Langsung ngeloot Dan looting itu lama Coy Looting itu Ngeselin Di video itu Looting itu lama Jadi bakalan di skip lagi Ya karena looting itu lama Skip Skip Pokoknya skip Ada looting Skip Nah disini Saya sama Agung Ada mobil jalan Dan disini Sensitifitas 4 kali stop Dan sensitifitas Lainnya itu digunakan Enak banget coy Udah bisa dilihat Auto head Sudah Karena yang itu Dondas udah banyak banget Dan Ya Knockdown Udah mau end Dan udah mobil Kemudiannya datang Tuh Saya akan bandet Duh bisa dilihat sendiri Mengikutinya enak banget Nah headshot Masuk semua tuh Headshot semua Kurang gimana Mantep enggak tuh Gimana Mau dicoba enggak Coba lah Pasti kalian harus coba Yang penting Ngeloot Yang penting ngeloot Disini saya ngeloot lagi Oke disini saya ngeloot Dan disini Suatu kejadian Nggak tergugat Terjadi ya Bukan disini Nanti Oke disini Bakal saya skip Lagi lah Ya disini Saya masih jalan-jalan Dan disini Saya lihat Di kanan tuh Ada orang Kalau gak salah Nah ya bener Ae Disitu ada orang Di kanan tuh Uh masuk Semua Coy Kalau saya sih Jarang banget Kepemba Edgy Disini Saya lihat Antrinya sepal Jadi kan Hancur Saya main Relot Jadi saya rasanya Langsung Dan dia malah Manjuin Saya Blending-blending Jadi dia harus Masih Diri sajalah Nah disini Saya kira Dalam itu Dalam rumah itu Ada orang Tapi ternyata Nggak ada orang Jadi orang Goblok Saya Dan disini Tinggal orangnya Satu lagi Dan kami Gagal Buyah Kedua Why Kenapa Gagal Buyah Karena kami Meremahkan Satu orang Jadi kamu Untuk mainan Dan ternyata Saya gak Buyah Musuh pun Gak Buyah Atau Musuhnya Bunuh Diri Nah Sekian aja Video ini Bisa Tonton Sampai Lengkap Yang mau Lengkap Yang gak Apa-apa Sekian aja See you next time Dari saya Juga ada Kurang dan lebihnya Saya Maaf See you next time And See you next Video Yeah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton